Step 1 Wake up brother gone rag Step 2 Pengen punya helm daily buat hari-hari Halves Tapi pengen harga under 1 jutaan Tapi pengen yang tampilan kece Biar gak Ya gak dimalu-maluin lah Kalau dipake buat sun mori kayak gitu ya kan Jawabannya cuma satu Ini dia RSV SP300 Oke jadi langsung aja kita buka Kita liat isinya Kayak gimana sih helmnya Cakep atau enggak Kita keluarin dulu satu Jadi ini dia Kita taruh dulu dusnya Yang penting kan isinya bukan dusnya Ini helmnya Kita ambil dulu aksesorisnya Ini aksesorisnya Ini ada visornya Ini ada spoilernya Tapi kita buka dulu helmnya Tarat Panjang Ganteng gak? Serang Kita serangin dulu Nah jadi ini dia Ini helm half-face dari RSV Yaitu RSV SP300 Disini ada tipenya SP300 Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sebenernya helm ini udah keluar dari lama sih Udah dari 2021 sekitar bulan November Kalau gak salah Dan helm ini tuh yang dipake sama Pak Jokowi Dodo Presiden RI Republik Indonesia Itu dipake pas acara Tes perdana sirkuit Mandalika kemarin Jadi helm ini yang dipake Kan Pak Jokowi pake helm half-face tuh RSV Nah ini dia helmnya Sekarang kita review langsung Oke jadi untuk yang ada disini tuh RSV SP300 yang motif karbon Jadi ini dia ini motif karbon Keliatan gak sih Takutnya kepantau apa Kepantau cahaya lampu Jadi ini dia Ini motif karbon Untuk RSV SP300 sendiri tuh ada Berapa warna ya 3, 4 Berapa gitu Pokoknya ada warna Hitam glossy Hitam dope Blue dope Terus Karbon Putih Sama satu lagi warna apa gitu Kalau masalah Dan ini yang versi tertingginya Yaitu yang versi karbon Untuk modelnya cakep Ya modelnya udah keliatan sih Model-model helm kekinian ya kan Udah dilengkapin spoiler belakang ini Jadi ya kalau helm helmnya sekarang tuh Pasti identik dengan spoiler Ini dia Kalau gak ada spoiler Kata orang emang gak cakep Cuma ya Emang bener sih Tanpa spoiler kurang cakep Jadi untuk yang ini tuh Dia hanya motifnya aja yang karbon Ini Jadi motifnya aja yang karbon Kalau untuk bahannya dia bukan karbon asli ABS Plastik ABS Karena Emang tipenya karbon Cuma bahannya bukan karbon asli Dia yang karbon tuh cuma motifnya aja Kalau untuk bahannya dia Plastik ABS Seneng sama modelnya Cakep Apalagi motifnya karbon ya kan Senengnya RSVS V300 ini tuh Dia fiturnya lengkap Terus ringan Bobotnya ringan Ini dia Jadi dia ada fiturnya tuh Double visor Jadi ada double visornya Ini ada di samping Untuk Ceklekan apa Double visornya Jadi buat kalian yang Nyari half face Tapi udah dengan Double visor Jadi gak perlu ganti visor Visor apa Darknya lagi Biar gak terlalu silau Kalian bisa milih SV300 Karena dari segi bobot Dia lebih ringan Padahal dia itu Pake double visor Tapi bobotnya ringan Cuma sekitar 1,4 kilo gitu Gimana lagi coba Helm harga 700 ribuan Udah motif karbon Udah double visor Bobot ringan Jadi kalo Helm tuh bobot ringan tuh Enaknya Kalo dipake lama Atau dipake perjalanan jauh Gak bikin leher pegel gitu Makanya seneng Pake helm ini Pernah nyoba dulu punya temen Dipake perjalanan jauh tuh nyaman Leher apa ya Gak capek lah karena Mikul helm yang berat ya Karena percuma juga Kalo helm ganteng Keliatannya looknya ganteng Tapi kalo Bobotnya berat Dipake Buat Perjalanan jauh Turing juga Leher pegel Kita liat dulu ini bagian ininya Ada Kalo di bagian atasnya Dia ada Ventilasi udaranya Ini 1,2 Kalo di bagian belakang Gak ada Dia cuma ada Spoiler aja Logo RSV Ini udah SNI SNI dan DOT Ini dia Kalo untuk Slot intercom Dia ada Kayaknya Oh iya Jadi untuk SV300 ini Udah ada slot intercomnya juga Di bagian sini Ini ditutupin pake busa Ada Slot di coba Bisa dicabut gak Gak ada susah Nanti aja lah Kalo kita udah beli intercom Soalnya saya juga Jangan pake intercom Karena ya Seringan solo riding Jadi ini dia Ini SV300 karbon Size nya Untuk size nya Ini M Ini ada warnanya M Untuk size nya Kenapa milih warna M Kenapa milih warna M Kenapa milih size M Karena Jujur kalo untuk saya Size aslinya itu L Cuma karena kalo untuk helm kan Kalo dipake lama kelamaan kan Busa pipinya Ini dia Busa pipinya Ini kan lama kelamaan Dia bisa Apa ya Kempes kan Jadi kalo Ngambil ukuran L Mungkin dipake lama kelamaan Kalo busanya udah kempes Jadinya Helm T longgar Makanya ngambil yang M Biar kalo Untuk waktu yang lama Misalnya pipi Busa pipinya udah kendor Udah Misalnya busa pipinya udah kempes Dia gak terlalu Longgar lah di kepala Makanya ngambil Ngambil M Jadi kayak gitu lah Kalo saya Size L Berarti ngambil di bawahnya M Size XL Berarti ngambilnya Di bawah yang L Biar kalo dipake lama tuh nyaman gitu Kalo misalnya busanya udah kempes Dan ini untuk Fizer Darknya Ini untuk visornya Ini visor dark Aduh Jatuh cuy Kenapa pake visor dark lagi Karena ya Pengen nyari looknya aja Kalo pake visor dark Vizor dark Dia looknya lebih garang gitu Lebih Ya lebih sangar lah Karena warnanya kan hitam Kenapa gak yang Silver atau Promato Iridium kayak gitu Lebih terlalu mencolok sih Lebih seneng dark Jadi biar nyatu sama warna helmnya Terus ini untuk Spoiler tambahannya Untuk 2 ini tuh dia dijual terpisah Jadi gak 1 paket sama helmnya Cuma ini tadi dimasukin 1 Kedalam dus Kalo untuk spoiler tambahannya itu Kisaran 139.140.000 Kalo untuk visor Darknya ini Ini visornya Ori Ori dari RSV Itu harganya 190.000-200.000an lah Tergantung toko Jadi untuk visornya ini Ori bawaan RSV Bukan bawaan RSV Maksudnya Ori buatan RSV Kalo spoilernya ini Bukan Ori RSV Ini kayak aftermarket gitu lah Karena Pernah ngeliat tampilannya Kalo pake visor sama ini tuh Jadi garang gitu Jadi pengen nyoba Oke jadi sekarang kita pasang Ininya dulu Apa tadi Visor sama Spoilernya Ini dia Kita pasang ini dia dulu Karena dari kemarin tuh Udah gatel pengen Masang ini Cuma Ah nanti dulu lah Kata saya Mending Pas bikin video aja gitu Jadi sekarang kita pasang aja dulu Untuk Pemasangannya gampang sih Kayak biasa Cuma kita bismillah Takutnya Salah pasang di bagian visor Patar Bismillah aja pokoknya Kita pasang dulu ini Nanti kalo udah beres pasang Baru kita Liatin tampilannya kayak gimana sih Kalo pake visor sama Spoiler ini Visor dark sama Tambahan spoiler lagi Untuk spoilernya ini warna smoke Kita pasang dulu Sub indo by broth3rmax Nah jadi seperti ini tampilannya Kalo udah kepasang spoiler Sama visor darknya Tadi lumayan susah sih Pasang visornya Soalnya baru Pertama kali Masang visor kayak gini Biasanya masang di tukang helm Takut patah aja sih Takut pengennya patah Makanya gak tukang helm Cuma karena ini Kebutuhan video Nanti kalo misalnya dipasang duluan Di tukang helm Gak bisa direview Bagusnya pasang pas direview Jadi ini tampilannya Ini visornya pake dark Ini original RSV Untuk visornya Kalo untuk spoilernya ini Warna smoke 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 Tapi aftermarket Bukan original dari RSV Harga 700 ribuan Dada dapet motif karbon Daripada kita karbon celup sendiri Habis berapa gitu Pokoknya ini mah udah paket gantengnya Visor dark sama spoiler Sebenernya ada jual bundlingnya juga sih Cuma Kalo untuk bundlingnya Gak tau berapa Untuk tambahan sama visor Sama spoiler Karena ini juga Beli sendiri Visornya Spoilernya beli 140 ribu Visor darknya itu Yang ori RSV 195 ribu Sampai 200 ribuan Ini kalo ditambah intercom Di sebelah sini Udah Paket ganteng Pisah nih Cuma nanti kita beli Helmnya dulu Intercomnya Helmnya dulu Intercomnya mah Nanti aja Kalo ada duit Ini untuk naik visornya Jadi kalo untuk RSVSV300 ini Kalo misalnya kita ganti visor dark Kayak gini Kita gak perlu ganti racetnya Kayak gini Kan kalo misalnya Untuk tipe half face yang lain Kayak misalnya Kayete Kyoto Atau galaxy Kayak gitu Kalo kita ganti visor Visor after market Kayak gini kan Kita harus ganti sama racetnya Tapi gak tau sih kalo Visornya ori Bawa apa Ori KYT gitu Ganti racet atau enggak Pokoknya setau saya mah Harus ganti sama racetnya Kalo ini gak perlu Tinggal kita Beli aja visornya Jadi gak perlu Bongkar-bongkar racet lagi Karena racetnya untuk Kaca bening sama kaca Da Ininya sama Ini racetnya di sebelah kiri Untuk motif racetnya Ini motif-motif kasar gitu Kayak Apa sih dibilang ya Motif-motif karbon juga Oke sekarang kita langsung aja Coba pakenya Kita buka dulu Sebelumnya dibuka dulu Ininya Nah Ini mah buku manual Ini buku petunjuk Gak terlalu penting Karena orang Indonesia Jarang membaca Nah jadi ini dia Untuk bagian Talinya ini Pengikatnya Ini dia Udah pake tipe DD ring Jadi bukan yang tipe biasa Ini yang tipe DD ring Yang biasa dipake buat Helm-helm full face lah Jadi lebih ganteng aja Kalo pake DD ring Kita coba pake Awas jatuh Lecet aja Nah jadi ini dia Kalo udah dipake Kampilannya kayak gini Liat yang cakep Ini bagian samping Bagian depan Ganteng gak Ganteng gak? Ganteng lah ya kan Udah mau pake ganteng Helm murah Ganteng Ringan Aduh duk cu Nyangkut kecematan Fitur lengkap lah ya Dipake pak presiden lah ya Pak presiden aja Pake RSV ya kan RSV SP300 Oke jadi ini helm ini Bakal Saya pake buat harian Buat daily lah Buat Kalo gak ngevlog Kayak gitu Karena jujur Kalo full face Buat harian juga Rasanya ngap Ngap Terus Panas Jadi kalo buat harian Mending pake Half face Pake full face Kalo misalnya mau Monten doang Kayak misalnya mau Kemana ngevlog Kayak gitu Baru pake full face Karena kan kalo half face Gak bisa pasang gopro kan Mau pasang dimana Pasang di samping Keliatan jelek Kalo half face Kan di depan Jadi ini helm daily Buat harian Ya meskipun buat helm harian Tapi harus ganteng juga ya kan Jadi kalo misalnya Tiba-tiba Kemana gitu ya kan Sanmori atau gitu Sanmori tapi lagi males Monten Kayak ini ya kan Jadi pas kalo kena foto tuh Cakep Pokoknya beda sendirilah Tampilannya Kalo RSV tuh Dia modelnya Anti mainstream Jadi Beda dari yang lain Meskipun beda dari yang lain Dia tetap ganteng Paket ganteng RSV SP300 Jadi kalo untuk yang biasa tuh Harganya 600 ribuan Yang kalo untuk yang karbon Motif karbon kayak gini tuh ya Selisih 100 ribuan lah 715 700 Sampai 750 ribu lah Tergantung toko Oke Apalagi yang mau di review Itu doang sih Bahannya ABS Motifnya karbon Ini bukan bahan karbon asli ya Meskipun dia tipenya karbon Tapi bukan berarti bahannya karbon Karena untuk harga 700 ribuan Pake bahan karbon Gak mungkin lah Karena kalo untuk sekelas helm Yang bahannya karbon tuh Pasti harganya tuh Di atas 1 juta 2 jutaan lah Pokoknya di atas gitu Gak mungkin harga Bahannya karbon asli Harganya di bawah 1 juta Oke untuk bahannya ABS Terus Harganya 700 ribuan Untuk yang tipe karbon Terus Untuk aksesorisnya Ini ada Visor Dark Ini harganya 195 ribu Sampai 200 ribuan Ori RSV Tergantung toko Terus untuk tambahan Spoilernya Ini 130 ribu Paket ganteng pokoknya Tapi tergantung Selera juga sih Kalo misalnya udah Suka pake double visor Bawaannya ya Pake kaca bening aja Karena ini kan udah double visor kan Ini kan udah double visor Jadi kalo emang Ah udah double visor Ngapain dengan tv visor Yaudah terserah Sesuai selera juga Kalo saya emang nyari looknya doang Karena dia pake Karena kalo pake visor dark kayak gini Dia warnanya jadi nyatu sama helm Apalagi Spoilernya semua kan Jadi Warnanya lebih cakep lah Jadi lebih cakep tampilannya Buat kalian yang mau beli Kalian bisa langsung aja Ke official store nya RSV Nanti link Tokopedia nya sama saya Ditaruh di bawah Di deskripsi video Jadi untuk link Link pembelian nya Bisa kalian cek aja di bawah Di deskripsi video Oke jadi mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Karena ya Mau review apa lagi Karena untuk pengetahuan Tentang helm sayang Gak banyak Ya cuma sekedar Tahu bahannya doang Bahannya kayak gitu Udah Kalo untuk pengetahuan Sampai ke dalam Busa-busanya mah Angkat tangan Soalnya gak terlalu memahan Oke Jadi tunggu untuk video-video selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax